Kembali lagi bersama kami di Buletin Indonesia Pagi, pemirsa pemerintah memaksikan akan menurunkan harga BBM jenis premium dan juga solar sebesar Rp500 per 1 April 2016 mendatang. Turunnya harga BBM ini juga rencananya akan diikuti oleh penurunan tarif sejumlah moda transportasi. Pemerintah memastikan akan menurunkan harga bahan bakar minyak BBM dari jenis premium dan solar. Kepastian ini diumumkan pasca Presiden Jokowi Dodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menterinya di Istana Negara hari Rabu sore. Harga BBM untuk premium menjadi Rp6.450 per liter dari sebelumnya Rp6.950 per liter. Sementara untuk solar menjadi Rp5.150 per liter dari sebelumnya Rp5.650 per liter. Harga baru ini akan berlaku mulai 1 April 2016 esok hari. Harga-harga terjangkau dalam jangka panjang, apalagi kita segera menghadapi lebaran kuasa. Tentunya untuk menjaga ini perlu langkah-langkah yang diatur oleh pemerintah terutama untuk harga BBM. Tidak hanya itu, Presiden juga meminta agar penurunan harga BBM ini dapat diikuti oleh penurunan tarif transportasi publik. Adapun penurunan tarif transportasi ini akan berlaku pada kapal laut, kereta api, serta moda transportasi darat lainnya. Pada umumnya ya mulai berlaku sejak penurunan tarif ya, hanya ini. Biasanya tidak bisa semua moda serta-merta. Karena kalau misalnya yang tiketnya sudah pakai sistem tiket, kalau tiketnya sudah dijuang-juang, kali ini tidak bisa, jadi harus disesuaikan nanti waktunya. Tapi prinsip pasti turun. Kurang lebih 3 persen, ini plus minus ya. Plus minus 3 persen. Kajian terhadap harga BBM akan kembali dilakukan dalam 3 bulan pasca penetapan harga baru ini. Pemerintah berharap agar tak ada gejolak harga yang timbul selama 6 bulan mendatang, terutama jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Gabinitasya, Putra Hendra Giri, MNC Media, Jakarta. Seca bertahan dari Ketua Indonesia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton